Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya Baik, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi masalah di Odin 3 Saat melakukan flashing HP Samsung Nah, kendalanya itu error ataupun berhenti di setup connection Oke, buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, simak aja videonya sampai habis Intro Nah, di depan saya ini ada Samsung Tab 3 Nah, Samsung Tab 3 ini akan saya coba lakukan flashing dengan 4 file ya Berikut file pitnya Seperti biasa kita masukkan file flashingnya ya Atau firmwarenya Kedalam Odin 3 Sesuaikan dari kolom-kolomnya Yang BL kita masukkan BL Yang AP juga kita masukkan AP Dan biasanya di Odin 3 yang beda versi itu beda juga keterangan dari kolomnya ya Tapi pada dasarnya juga sama Kalau yang versi terbaru itu biasanya AP Tapi kalau yang Odin 3 versi lama itu biasanya PDA Oke, lanjut Saya masukkan file cp-nya Lalu disini csc-nya Oke, selesai Lalu saya masukkan file pitnya ya Nah, disini sekarang tab 3 yang tipe seri T211 Oke Selesai, langsung klik start Bisa kalian lihat disini keterangannya error ya Errornya itu file ataupun gagal Dan disini saya menggunakan Odin yang versi 14.4 Baik, karena ini prosesnya gagal Maka saya close up dulu Odin 3-nya Dan mencoba untuk menggunakan versi Odin yang lainnya Nah, disini saya menggunakan Odin 3 versi 10.7 ya Saya buka Dan seperti biasa kita masukkan file-file-nya ke kolom Odin 3-nya Nah, video ini sebagai contoh saja ya Jadi tidak harus melakukan flashing 4 file Barangkali teman-teman melakukan flashing-nya dengan 1 file Namun hasilnya itu gagal Atau setup di setup connection Baik, lanjut lagi Ini tinggal memasukkan file pitnya Dan langsung klik start Nah, bisa teman-teman lihat Di Odin 3-nya ini tidak ada respon ya Jadi berhenti di setup connection Seharusnya sih, kalau memang lancar juga ya Langsung gitu proses flashing-nya Ini malah dia berhenti ya Bisa teman-teman lihat di bagian bawah Di sini setup connection Dan di atasnya pun tidak ada respon apa-apa ya Jadi Odin 3-nya ini bener-bener berhenti gitu Ditunggu pun tetap tidak ada perubahan Jadi ini saya close up ya Saya tutup Odin 3-nya Dan saya mencoba untuk menggunakan versi Odin 3 yang lain Saya mencoba Odin 3 yang versi 0.9 Oh, maaf lupa Kalau Odin 3 versi 9 saya tidak bisa dibuka Nah, disini saya lanjut menggunakan Odin 3 yang versi 0.7 ya Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal Bahwasannya untuk versi yang lama Itu hanya beda di kolom-kolomnya saja ya Untuk botloader kita isi BL Dan disini PDA ya AP Lanjut Lagi kita isi CP Pada dasarnya sih urutannya sama aja gitu Nah, untuk file pit-nya dia ada di atas ya Kalau yang versi baru itu ada di bagian log Oke, setelah selesai kita coba start Bisa dilihat lagi Dia tetap berhenti ya di setup connection Nah, saya coba close up lagi Dan coba lagi ganti versi Odin-nya Sekarang menggunakan versi 12.7 Jadi, jangan putus asa ya Terus saja kita coba ganti versi Odin-nya Oke, seperti biasa Isi lagi file firmware-nya Kita masukkan ke kolom Odin 3-nya sesuai dari kode firmware-nya Ini khusus yang 4 file ya Nah, untuk file pit-nya ada di bagian log Sini kita Dilih saja file pit-nya Oke Selesai Bismillahirrahmanirrahim Kita klik start Alhamdulillah Ternyata Di Odin 3 versi 12.7 ini Proses flashing-nya berjalan ya Tidak berhenti di setup connection Kesimpulannya Buat teman-teman yang mengalami masalah Seperti yang ada di video ini Berhenti di setup connection Itu jangan putus asa Dicoba untuk mengganti versi Odin 3-nya ya Versi yang lama ataupun yang baru Jadi, dicoba aja semuanya Bisa dilihat disini Proses flashing-nya sedang berjalan Dan Sekian saja video dari saya Semoga bermanfaat Bermanfaat Terima kasih